Ola dia bros, cubla-cubla sueng, suengnya tenggelenter, sirpong delikopong, no watch me wave, no watch me nana, no watch me wave, wave, watch me nenen, nenen, nana asu, enak kan nenen, nana luka putih, emang enak, ya sama putih emang, nana kritis, nana ga jual, bisa ngedang, ora bisa nyuleng, bisa nyawang, ora bisa silipmu cengking. Yuhuuu, pagelaran tanpa arah kembali hadir di rumah-rumah anda yang ada mobil tapi ga ada garasinya, Pagelaran tanpa arah 69.9.6.9, sebuah pagelaran yang telah didamba-damba segedap Metskang di Dusun Gendeng, Kabupaten Bantul, dan para Metskang di sawah-sawah terasering di Canggu, Bali. Ya, sebuah pagelaran tanpa arah, sebuah pagelaran tanpa navigasi, namun dengan pembahasan topik yang presisi, serta labia mayora konservatif. Tapi, seperti biasa, sebelum kita ke pembahasan topik yang senantias, yang mutahir dan always viral, terlebih dahulu kita mengheningkan cipta di hati kita masing-masing, sebuah jingle, Pak Guyupan, para penggemar Ivan Gunawan, si putri kecil ayah. 3, 2, 1. Ya, seperti biasa juga, saya akan memperkenalkan kolega-kolega saya, Hande Taolan, saya tercinta di meja ini, Mike Danny, Pranakan Urap Sayur Binahong, dengan Dustin Tiffany Peranakan Sendal Bakyak Transpuan. Saya kembalikan ke moderator, silahkan. Transpuan. Transpuan. Itu apa ya? Transgender. Perempuan. Transpuan, enggak. Transgender. Bahasa lainnya, transgender transpuan. Enggak. Jangan ditambahin. Transpuan aja ya. Makanya ntar jadi salah satu mihak ke salah satu nama, bukan ke salah satu gender. Saya maaf. Ya kalau kayak gitu ya. Jadi maksud Anda anaknya ibu itu? Ibu satu ini? Bukan. Yang pemain volley di Korea? Ya kan? Red Spark. Pemain volley Red Spark. Anaknya transgender? Ya belum tahu, karena kalau enggak salah, Megawati yang di Red Spark, belum menikah. Setahu saya. Oke kita buka. Aman. Aman. Baik. Halo semuanya. Selamat datang di Tanpa Arah. Dan terima kasih Anda sudah banyak berkomen, masukan, kritikan, dan pujian-pujian yang sudah luar biasa. Saya akan memberikan satu fakta. Oke. Terbaru kalau Raisa bukan waria. Sekarang kita akan bahas boycott yang ada di Indonesia. Jauh ya? Dari Raisa ke boycott. Ya. Pantun. Raisa bukan waria. Kita bahas produk-produk yang di boycott di Indonesia. AA. Oh. Tadi Indonesia yang belum. Boycott bukan sebarang boycott. Cakep. Boycott sesuatu hal yang tidak terduga. Cakep. Kalau orang, janganlah jadi orang yang kotot. Seharusnya pikiran Anda harus terbuka. Boycott bukan sebarang boycott. Diam lu semua. Berarti ada bukannya nenen enak. Kenapa Anda tadi tiba-tiba Anda mengalihkan. Yang bilang nenen enak Anda. Anda sendiri. Anda sendiri. Berarti Anda sekarang sudah ke nenen prosesnya. Ya. Maksudnya enak dengan mendapatkan. Ini banyak bocil-bocil nonton. Sorry. Ada nenen enen. Anda duta nenen 2002an mbak. Enggak. Itu sama aja. Cat calling. Cat calling. Cat calling. Bagian mana cat callingnya? Kyu Kyu. 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 Kyu Kyu Kyu. 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 Kyu Kyu Kyu. Yang tau kan anda dong, bukan saya, Nainep. P gak ada yang tadi ngomong untuk ke arah situ. Ya saya kan, anda berarti paham dengan QQ, QP, Q7, Q6, QP itu Q8. Ini. Wah. Ini, kok ini. Apa tiba-tiba wah. Ih, kenapa wah. Nggak ada yang bahaya, kenapa wah. Nih, wah. Nggak ada yang berbahaya, kenapa wah. Bahaya apapun yang sedang rame, dia selalu menggelontorkan jauh dari isu yang kita bicarakan. Jadi dia istilahnya menggorengkan masalah tapi untuk menutupi masalah yang besar. Jadi. Enggak, bentar dulu. Ngomong, nengok, itu kayak sekolahnya istiga gitu. Seolah-olah anda itu padom lagi nih. Hahaha. Hahaha. Anda pokoknya jangan terlalu banyak mengelak. Apa yang sedang dibahas fokus ke tema yang lagi dibicarakan. Bukan kemana-mana. Ini udah kemana-mana masalahnya. Anda yang mau buat ini kemana-mana. Saya membahas boykot, anda membahas QQ sama nenen. Kan gara-garanya tadi yang pantun dia, ngaranya ke hal-hal sensual. Jadi. Pantun yang mana? Yang baru, sir. Dia mah pantunnya, dan lu bacot. Iya. Sensualnya bacot dimana? Sorry, typo dong. Hmm? Enggak. Yang bener bacicot maksudnya? Enggak sesuai sama AS ekusi yang dia bicarakan tadi. AS ekusi? Hmm. AS ekusi? Enggak. Enggak sesuai yang dia ekusi tadi yang dibicarakan tadi. Oh, seperti apa? Hmm? Coba boykot-boykot. Janganlah. Ini banyak underage yang nonton. Nah, lu ngomong bacot aja lu gak peduli sama underage. Hmm. Baca tuh suatu kata yang kotor. Janganlah kita bicara soal, karena kita akan bicara soal boykot. Hmm. Sekarang di Indonesia, itu produk-produk yang memang berhubungan dengan negara Zionis. Hmm. Israel, semuanya di boykot. Oke. Kalau saya sih termasuk orang yang memang mendukung. Hmm. Hmm. Karena saya tidak bisa mendukung lewat menyumbang karena uangnya terbatas. Menyumbang lewat kekuatan, perang datang ke sini saya tidak mampu. Tapi dengan boykot itu salah satu bentuk dari dukungan moral. Hmm. Menurut Anda berdua bagaimana? Tandangan Anda berdua. Silahkan siapa dulu yang. Saya setuju untuk pria hal ini. Karena kenapa? Karena festival jajanan kita belum ada yang atas dasar dari produk lokal itu sendiri. Kalau ada produk lokal itu sendiri, otomatis kita menghargai produk kita apa yang lagi dijajakan. Yang lagi di, yang lagi di apa? Yang lagi diperkenalkan. Yang lagi diperkenalkan. Menyinggung kecap bango yang selalu bikin acara festival makanan. Saya tidak. Dari episode-episode sebelumnya. Sorry. Anda sudah di endorse. Betul. Di endorse kecap. Apa sih Anda? Saya. 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 Miwon kan bisa. Apa? Gak harus sasa. Miwon. Yang dulu sempat heboh. Yang NC Babi. Ya. Kenapa harus sasa? Berarti Anda merasa pemenang gitu ya? Hmm? Miwon. Gak menang. Miwon. Hmm. Hmm. Nah, intinya. Apapun. Supaya apa? Supaya pada saat pengeluaran kamu menjadi lancar. Hah? Sarun pencernaan? Iya, sarun pencernaan. Karena pada saat kita makan makanan dari lokal juga, otomatis untuk dia, apa namanya, survei pada saat di dalam. Kan semua di survei. Oh lokal, silahkan masuk, silahkan masuk. Gampang. Mencernanya. Di survei. Di survei sama orang-orang yang di dalam. Di saring. Di saring, iya. Kalau di survei ribet nanti. Kenapa? Ya ribet lah. Kalau survei banyak orang nyurpe di dalam gimana? Maksudnya di dalam mulut itu ada kayak Ombudsman Food Division. Ombudsman tapi khusus yang makanan. Divisi makanan. Jadi ada penyaringnya. Ini lokal apa? Yang diboykot. Gitu. Maksudnya gitu. Jadi Ombudsman bukannya undang-undang untuk buruh ya? Ombudsman. OJK. OJK. Maksud saya lebih ke OJK yang menyaring makanan. OJK itu apa sih? Hmm. Otoritas. Oh. Oh. Organisasi. OJK. Hmm. Jakarta. Kesenjangan. Jadi orang-orang Jakarta untuk mendapatkan sesuatu harus dibikin organisasi berupa. Kesenjangan. Padahal OJK itu, JK nya dulu wakil presiden. Maksudnya. Oh. OJK, orang kepercayaan Yusuf kalah. Kaknya mana? Kala. Kala? Kala. Kala. Orang kepercayaan Yusuf kalah. Orang kepercayaan Yusuf kalah. Betul. Oh, KJK. Orangnya Yusuf kalah. Nah, kalau orang Yusuf kalah oke. Oke. Orang kepercayaannya... Berarti orang kepercayaan Yusuf kalah gak oke. Apa? Orang kepercayaan Yusuf kalah gak oke. Maaf. Lu pikir agama baru lagi, kalau kayak gini. Sebentar. Agama baru. Tolong. Kenapa agama baru? Ya agama baru. Menyebut orang-orang yang istilahnya emang bisa dipegang, bisa diamanatkan. Tapi gak semuanya orang dibilang bisa jadi kepercayaan. Orang kepercayaan, kepercayaan orang. Kepercayaan Yusuf. Bukan keyakinan, bukan kepercayaan. Kepercayaan itu. Anda percaya gak dengan pacar Anda? Apa? Yakin gak Anda sama pacar Anda? Percaya gak sama pacar Anda? Yakin. Itu orang kepercayaan Anda salah satu. Yakin. Kalau yakin. Keyakinan. Keyakinan. Anda pikir agama baru? Nah itu baru. Boleh kayak gitu. Percayaan gitu. Mana? Oke, gue minta kemana-mana. Oke silahkan. Tadi Dustin sudah menyinggung produk lokal. Kira-kira. Bentar, satu lagi. Gue belum. Apa masih? Enggak. Nih, makanya kalau misalnya sudah difilter sama yang organ-organ, jadi ada, misalnya di sini di pos 1 ada di mulut, di pos 2 kerongkongan, nah di pos 3 udah dibagi-bagian lambung dan segala macem ya. Nah kalau misalnya produk lokal yang masuk itu agak lancar pada saat kita buang air besar. Buktinya apa? Ya karena kan kita bisa, makanan kita bisa beradaptasi sama orang kita. Karena tahu apa yang dibutuhkan orang lokal, ya itu makanan yang paling luar. Gimana kalau makanannya bukan beradaptasi tapi makanannya betah di dalam. Karena sama-sama orang lokal nih, gitu. Enggak seperti itu, emang sistemnya ada, pemasukannya ada pengeluaran, berarti kita siap menerima serat-serat baru. Ya kalau dengan produk luar juga siap menerima produk luar, serat-serat baru. Agak susah. Kenapa susah produk luar? Agak susah nih, jadi gimana nih, jadi gini, pada saat di perut, otomatis mereka malah kepo untuk saling mengenal. Ah gue udah kenal ini, ya udah lewat. Ah gue udah kenal ini. Kalau misalnya produk luar, nih gue belum kelar. Iya nggak, saya cuma nolek doang. Lanjutin aja. Kalau pada saat di perut segala macam. Yang berat. Ngomong aja dulu, ngomong dulu. Kalau nih, kalau pada saat orang bule misalnya, eh orang bule. Kalau misalnya makanan serat luar, tiba-tiba ketemu organ lokal, otomatis si organ lokal itu beradaptasi agak lama. Makanya jadi agak susah keluar buat di situ. Kalau misalnya lokal, karena udah tau, udah saling tau, di dalamnya organ tersebut bisa gampang tau gara-gara produk ini produk lokal. Jadi kalau lokal sama lokal, jadi gampang beradaptasi, makanya dia asal sliver-sliver aja. Gak usah pakai di survei-survei lama, menurut gue kayak gitu. Ini, dengerin gue ngomong. Tadi katanya penjelasan gue. Iya, nggak apa-apa kan yang dengerin juga banyak kok. Bukan masalah begitu kan. Kita mata enam di sini. Mata enam. Ya terus, ya oke. Terus apa solusinya jadinya yang ingin anda sampaikan? Solusinya, buang air besar nanti jadi terhambat. Gara-gara makan produk luar. Jadi terhambat. Apa contohnya produk luar yang bikin terhambat? Coba jelaskan secara Rinjila. Ya, kalau untuk makanannya sih agak-agak nyaru. Kalau makanannya agak-agak nyaru, tapi untuk nama produknya yang kadang-kadang sama. Eh, entar, itemnya sama, cuma nama produknya yang beda. Nah, di kebedaan itu pasti ada komposisi yang beda. Makanya yang otomatis yang membedakan itu agak susah untuk dicerna oleh organ-organ kita. Makanya dia ditahan lama. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang ditanya pada saat di dalam tubuh kita dan segala macem. Nah, bu, belum usah saya ngomong, lu mah ngobrolnya kesitu mulu. Nah, demokrasi dong. Emosian banget. Uduh, Coki. Hei. Hei. Ini bukan otomatis, fasuh. Oke, soalnya saya ke-distract dengan tanggapan dari Coki. Coki bisa nyampein coba? Yang tadi mengenai produk-produk. Produk dan bullying tadi. Iya, iya, iya. Jadi produk-produk lokal misalnya dalam konteks ini spesifik ayam misalnya. Kan ada retailer luar yang di boycott juga, iya kan? Retailer ayam franchise. Jadi produk-produk lokal yang notabene ada ayam goreng, haji congratulations, haji selamat. Itu sebenarnya produk-produk itu nggak harus di boycott gitu. Ini season 2. Oh, yang itu. Iya, iya, iya. Haji, Sofiala juga, bro. Iya. Udah tuwir, tapi... Masih ini. Masih ini bagi. Gak boleh. Dia apa-apa. Idrasa Semana kok bisa nyarein dia, ya? Ini nggak habis mikir. Ya kan, Idrasa Semana juga. Dulu makan produk Magdi, soalnya. Gara-gara itu. Gara-gara itu. Awalnya. Jadi dari dulu memang, ini sebelum perang, bukan perang ya, invasi Israel ke Palestina. Zaman dulu juga ada kemiripan kejadian atau perang yang mirip dengan kejadian Israel versus Palestina. Pernah, pernah ada. Ya itu perang bubat waktu itu. AKA perang Jawa versus Sunda. Jadi waktu itu... Itu terinspirasi. Berarti lagu-lagu TikTok itu dari perang itu. Perang bubat, 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 bubat. Oh, otomatis dihalusin menjadi lagu, sehingga peristiwa itu malah bisa dimatikan oleh semua orang banyak. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Betul, 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 betul. Ya, ya, ya. Apa yang terjadi di perang bubat? Dampak perang bubat berefek domino waktu itu. Jadi produk-produk Sunda itu diboykot di Jawa. Begitu pula sebaliknya produk-produk Jawa diboykot di Sunda. Jadi Warmindo-Warmindo itu nggak bisa berjualan di Jawa Tengah, Jawa Timur. Tuh. Jadi AAA Burju sekarang dulu waktu itu bergelantungan, tidak menentu nasibnya, jadi LC. Macem-macem? A. I. I. Jadi... A. Burju. A. Burju jadi LC. LC, jadi... Tahu nggak yang ABK kapal? Iya. ABK panjangannya? Administrasi Badan Keuangan. Ya, bagus dong kalau misalnya si AA itu ketika di boykot, dia punya pilihan. Jadi dia tidak anarkis. Ya udah mungkin ini punya prinsip, itu bukan rejeki gue. Udah gue jadi ABK, administrasi, kebanyakan keuangan. Nah jadi ga menentu kemungkinan, berarti anak-anak yang ga keterima di IPA juga bisa jadi ABK ya? Anak-anak yang ga keterima di IPA. Aku taksi. Nah masalahnya, lebih ke ABK itu masuknya ke pendidikan yang dulunya si IPA apa IPS menurut lo? ABK? IPA? Ipa malah... Administrasi? Hitung-hitungan dong? Tapi yang punya akutansi itu si IPS gimana tuh? IPS ya. Tapi kalo anak IPA tiba-tiba masuk karena memang punya kenalan orang dalam? Serakah. Kok serakah? Serakah itu kan udah jatahnya anak IPS? Kok masih... Tapi kalo anak IPS tidak punya kualitas seperti anak IPA gimana? Berarti anda mencamkan orang-orang yang masuk IPS itu ngeberu kualitas? Kalo anak-anak IPS tidak berkualitas. Saya kan kalo... Kalo ada nih, nih lagi ngantri nih anak IPS nih. Wah tidak pada masuk nih. Ternyata ada satu orang anak IPA pinter, masuk akhirnya gimana? Sorry, ini kan... Sorry Tudia ini masuknya gara-gara istilahnya pada saat ngelamar kerjaan apa yang memang sudah diketerima? Ya pada saat ngelamar pekerjaan. Ada tesnya kan? Emang ada. Berarti kan masuk juga. Dia ambisi juga untuk masuk ke ABK itu. Ya tidak apa-apa dong. Apa ya? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi yang didahulukan yang mana pak? Yang pastinya sesuai bidangnya... Ya ini kan sudah didahulukan nih yang ngantri anak IPS nih. Beneran yang didahulukan, sorry saya menyelah. Yang didahulukan biasanya orang-orang jumbo, ibu-ibu hamil. Itu yang wajib didahulukan. Apa lagi? Konteks apapun. Ya betul. Mau di alat transportasi, di bis misalnya. Nah karena kebetulan anak IPA ini adalah ibu-ibu sudah tua. Kan harus didahulukan. Sekaligus ibu-ibu sudah tua ini hamil. Kasihlah kursi di DPR buat ibu-ibu hamil. Orang-orang tua rentah. Kasih kursi. Gak hanya di bis, di kereta, tapi di Senayan juga kasihlah satu kursi buat mereka. Ya ini masukannya yang bagus ya. Kok jadi beda ini? Yang di Senayan. Gak bedanya apa? Sama-sama kursi. Sama-sama kursi. Bedanya apa? Oh gak boleh. Oh orang tua gak boleh ada. Lah banyak banget di gedung dewan orang tua. Yang pada... Anda pikir oh tidak pandai sekarang orang tua memimpin negara ini. Berarti anda ini sedang mempermainkan masalah... Masalah nama tempat itu. Sudah mempermainkan masalah nama tempat. Tadi kan ABK kita udah menemukan... Ya kan? Asosiasi. Badan. Kok beda? Kuangan. Tadi bukan asosiasi. Apa itu? Asosiasu. Tadi. Asosiasu. Bacot kamu. Asosiasu. Bacot kamu. Koreng. Nah. Eh enggak. Kan? Bahaya ini. Ini pasti merah-merah ini editnya. Asosiasu. Koreng. Anda menyinggung ini. Anda menyinggung ya kan? Lah. Ambeian-ambeian itu kalau nggak diobatin secepatnya bakal menimbulkan koreng. Sal tahu. Tanyakan kepada rekan kita. Sebenernya ini lu mau membongkar dari keuangan yang ada di Senayan kan. ABK kan anggaran bangku kursi. Seberapa banyak anggaran itu pada saat ditaruh. Eh selesain yang koreng dulu nih. Tapi memang ambeian ini masih bisa di. Enggak. Ambeian ini ada hubungannya dengan kursi. Ketika anggaran kursi ini dapatnya dari korupsi. Hal-hal negatif. Bahkan membuat koreng di pantat. Anda. Betul. Dibilang gini. Untuk alasan dia. Ah bangkunya nggak enak nih. Makanya saya sampai korengan gini. Berarti seakan-akan nggak nyaman dengan bangku di sana. Dan mau menggantikan bangku yang lebih enak. Lebih bisa nyaman. Lebih bisa tidur malahan. Ada anggarannya. Jangan khawatir. Anggaran buat ganti-ganti bangku yang biar pantat-pantat nyaman. Tapi dengan budget yang masuk akal aku bisa seperti itu. Nah kan produk-produk. Kembali lagi yang produk di boycott tadi itu bisa membiayai. Selain buat dikirim ke sana. Itu anggarannya disisikan buat bangku-bangku yang nyaman buat pantat-pantat di sana. Codoh. Codoh. Anda bilang kalau anggarannya terlalu besar untuk kursi. Berarti Anda meremehkan orang yang buat kursi tidak gampang Tim. Orang buat kursi nggak gampang. Perlu biaya banyak. Rajin-rajin ukiran di Jepara. Susah payah. Dia sampai lembur bikin kursi yang nyaman buat orang-orang di atas pelakon. Itu. Eh. Ini. Bentar dong. Ini para pengukir-pengukir di Jepara. Wah. Enggak. Sorry. Orang itu sekarang lagi menyerang UMKM. UMKM. Produk lokal. Produk lokal. Saya nggak setuju. Astagfirullah. Masa. Masa. Saya menghargai untuk pengukir-pengukir Jepara. Tapi fasilitasnya masa untuk yang di atas pelakon sih? Enggak itu simbiran. Di atas pelakon itu simbiran. Kekuasaannya. Orang-orangnya sudah ada di atas. Kekuasaannya kan tinggi tuh. Tapi spesifiknya pelakon. Saya tahu apa aja yang bersarang kita. Apa? Apa? Kelain tikus. Kelain tikus. Langsung disabut. Ini nih. Anda terlalu ada boi. Iya kan tikus di atas pelakon. Sudah sudah ya. Sudah ini sudah ada kemana-mana nih. Sudah ada kemana-mana nih. Tapi dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Sekarang yang saya pengen tahu nih. Mungkin yang lain juga pengen tahu. Nah yang saya ingin tanyakan kepada para ahli ini adalah. Bagaimana sih? Kasihlah solusi bagi mereka yang memang tempat pekerjaannya itu lagi berhenti untuk sementara. Mereka harus. Bagaimana nih nasibnya? Kasih solusi. Pesangon? Ya kalau misalnya dikasih pesangon dari perusahaan. Kalau perusahaannya. Ini yang kenapa salah kami? Bukan salah kami ini. Minta lah sama pemerintah. Minta sama masyarakat yang boikot. Enggak kok apa-apa. Anda selalu menjurus ke pemerintah. Nah pemerintah yang mengatur semuanya. Oke mau mengatur semuanya. Tapi kenapa Anda melepas dari tanggung jawab gitu? Sebagai kolega untuk memegang produk itu. Sorry sorry. Kalian melepas tanggung jawab. Menurut saya melepas bra sebelum tidur itu juga bagus. Dari sisi kesehatan saya melihatnya. Melepas tanggung jawab dan melepas bra sebelum tidur. Saya tidak peduli karena saya lebih suka melepas bra sebelum tidur. Kadang saya suka ketika istri saya masih pakai bra. Oh biar ada esensi unboxingnya. Betul. Tapi kita kan katanya kamu menuntut saya. Jangan lepas dari tanggung jawab. Nih gimana nih yang dibawa itu. Saya minta Anda kasih solusi. Nanti saya juga punya solusi. Kasih solusi dulu. Kasih solusi dulu. Tadi saya udah kasih solusi. Solusi Anda apa? Jangan nyebut konten lain. Kasih solusi. Kena promo gratis. Konten lain jadinya. Bagus tapi kasih solusi bagus. Bagus. Cok ada apa sih sensitif banget dengan hal. Kamu tidak suka orang yang hijrah ya? Bukan ke hijrahnya. Dari hijrah kan gara-gara hijrah. Kita promoin. Konten lain disini. Ini engagement nya bagus loh. Enggak. Kita mendukung produk kita sendiri. Dia sensitif. Iya. Kita support produk. Kasih solusi itu produk lokal. Kalau gue ngomongin tonight. Show baru tuh. Eh. Yang. Ini ya? Yang di. Tonight Show Indonesia lokal. Ya. Tonight with. Hah? Tonight Show with. Biasanya apa. Jimmy Fallon. Apalah itu. Nah itu kalau kita promonis. Jimmy Kimmel. Ya. Itu berarti. Dia gak pernah ngandu. Kimmel. Ini Jimmy apa yang bisa dikendarai? Jimmy apa? Susuki. Susuki. Jimmy. Susuki. 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 Jimmy apa yang bisa bikin orang ketawa? Jimmy. Kimmel. 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 Jimmy Gideon. Jimmy Gideon. Ya. Gue kan ketawa bener. Ternyata bener bisa ketawa ya. Hahahaha. Iya lah. Jimmy. Jimmy apa yang bisa membalap? Kenceng. Apa? Jimmy yang bisa membalap kenceng. Naik mobil kenceng. Jimmy yang bisa. Ah. Ah. Jimmy yang bisa. Jimmy Rai Konen. Ada itu. Embalap. Tapi ada. Pembalap Jimmy Yangkida. Jimmy Rai Kiri. Tadi kan Konen. Eh Do Gawa. Conan, Edo Gawa. Nanti jadi kesubasa ya, bingung saya. Conan, kenapa kesubasa? Beda, itu beda. Beda, genre. Edo Gawa, Edo Gawa itu kan salah satu pemain. Edo Gawa itu memang suasananya lagi gak kondusif. Edo Gawa, Gawa, Gawat! Tadi fokus balik ke nasib-nasib para begawai, solusinya gimana? Betul, kita memang terlalu visioner, kita terlalu pintar. Kita bantu dong, kepintaran Anda dan poin itu memberikan solusi kepada pegawainya. Kalau misalnya diceratakan, kasih pesangon perusahaan. Kata perusahaannya. Saya ingin menangkapi bentar, dia bilang kasih pesangon ya. Kalau menurut saya pegawai-pegawai ini, dia bilang pesangon. Kalau saya, pegawai-pegawai ini disuruh nanam pohon sengon. Pesangon, pohon sengon. Pesangon sih, bagus ya. Pesangon, manfaat dari pohon sengon, apa yang Anda petik di situ? Pensil-pensil alis gen Z itu dari pohon sengon. Oke. Dari pohon sengon, di olah dulu kan. Pakai produk alatnya dari mana? Produk? Dari Indonesia atau? Dari sana. Dia nggak mau nyebut sini. Kenapa? Dari sangon. Bukan sana. Hah? Sangon. Lu lagi naik lu. Kok tiba-tiba? Ya sangan itu mah. Disitu kan maksudnya? Apa? Ya sangan. Naik apa sih? Apa sih gak? Apa? Sangon naik tuh apa? Hmm? Sangon. Sangon. Nggak beres. Sange on. Sange on maksudnya. Sangon maksudnya sangon. Apa sih? Gue nggak paham istilah-istilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu apa? Barusan. Tau. Berantir ini apa sih? Eh? Ini mulut buntan marah tapi tolonglah. Nggak harus, tolong. Ya. Tidak apa-apa itu aja. Presi saya aja. Presi saya aja. Jadi kesimpulannya sebenarnya. Tidak apa-apa memboikot produk ini. Kalau menurut saya. Tidak apa-apa memboikot produk-produk yang memang ada hubungannya dengan penjajah. Tidak apa-apa. Itu bentuk support kita untuk mendukung negara yang memang lagi berjajah. Tapi setidaknya pemerintah ataupun siapapun yang memang turut serta dalam pemboikotan ini bantu. Bantu keluarganya. Bantu pegawai-pegawainya. Maksudnya pegawai dan keluarganya. Setuju gak? Dan kita support yang namanya juga pembersih tangan itu kan. Hmm? Pembersih tangan. Episode baru nih. Eh pembersih tangan. Jadi kita mau mulailah hal-hal itu dengan kebersihan. Pembersih tangan ada yang merknya dengan? Kan? Nanti. Ya? 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 Justru saya cenderung ke... Kenapa ada gender? Diskriminasi gender. Kenapa boycott? Kenapa gak girlcott? Itu aja. Antis. Anti-Zionis. Wah. Ya kak. Antis. Anti-Zionis. Eh. Dengan gitu kita bisa jadi bersih. Israel. Antis. Anti-Israel. Adios. Halo para medskang, medskang. Kita mencoba ingin melibatkan anda di obrolan kita. Dan kita ingin tau sejauh mana pola pikir anda. Tadi kita ngobrolin soal singkatan ABK. Kita bahas singkatan ABK. Berbagai macam singkatan sudah dikeluarkan oleh Dustin. Oleh Coki. Nah. Buat para medskang yang bisa membuat singkatan lebih menarik. Lebih pintar. Dan lebih lucu dari kita. Yang terpilih akan mendapatkan hadiah. Serta kalau bisa dijelaskan. Kenapa bisa dibilang ABK. Jadi langsung aja dikomen. Upati yang menghiurkan akan menanti. Komentar atau. Jawaban. Ter. Unik. Terlucu. Terlalu. Silahkan. Biarkan pikiran anda sekarang juga. Untuk para medskang. Ditunggu. Ternyata yang selama ini gua cari. Ada di tempat-tempat. Yang gua belum pernah tahu. Sejarahnya cukup kelam. Karena dulu di sini waktu Perang Dunia ke-2. Di Jepang. Bikin eksperimen sama para tahanannya di sini ya? Penang. Makanan yang rasanya enak banget. Ternyata. Mencari bahagia gua sendiri itu. Datangnya lebih gokil. Kalau emang keluar langsung dari lingkup kepala gua. Ini pengalaman pertama gua ke Jepang. Dan ternyata. Banyak yang gua belum tahu dari hidup ini. Sakit sekali. Tapi. Satu yang gua tahu pasti. Ini. Akan jadi perjalanan awal gua. Melihat ini. Inilah. Kenikmatan dan kebebasan. Bisa jalan-jalan ke luar negeri. Dan merasakan experience yang tidak bisa dirasakan. Orang-orang di reka. Dan hal terpenting yang gua pelajari dari pengalaman buruk gua tertangkap adalah. Karirku tidak mati-mati. Aku tetap sukses. dans civilians buat tuks. Dan rambat buat tuksu. Dan rambat ri JENN. Dan rambat fi Schokries. Tratati. W ne sirsul suatu. Two Yang Sous T RPGів Terima kasih.